Halo guys, welcome back to my video Jadi di video vlog aku kali ini Aku mau ke Palembang Tapi di vlog kali ini Gak langsung ke Palembang ya Jadi aku stop satu malam dulu di Lampung Dan ini aku udah Mulai lewat jalanan dari pagi Sekitar jam 8 Atau 7 pagi gitu Yes, jadi aku Pergi bareng-bareng keluarga aku Naik mobil Dan vlognya sendiri udah aku bagi jadi 3 part Jadi ini part pertama ya Jadi cuman vlog Sekedar perjalanan dari Jakarta Ke Lampung, terus Lampung Ke Palembang Jadi pastiin kalian udah subscribe Comment, like, and share Dan enjoy the video Ini kita udah sampe Di Pelabuhan Merak Kita via kapal ekspres Perjalanannya sekitar Satu setengah jam Dan untuk harganya sendiri 590 ribu Per satu mobil umum Dan maafkan kalau videonya Agak guncang Karena ini permukaan Jalannya pas ke kapal itu Gak rata Ya ada Guduk-guduk-guduk-guduk-guduk Ya jadi gitu Dan ini udah masuk ke kapal Dan langsung aja kita parkir Udah dicuda nyampe di kapal Ini di lantai paling atas Di daerah kantin Sama di daerah WC Hah, capek Naik tiga lantai, astaga Wah, jumbo Lumayan kami Gak tau gak kena-kena angin atau enggak Jalan balik ini jam setengah dua Satu empat satu Mari kita ke Palembang Mungkin diperjalanan sekitar Satu sampai dua jaman Ntar aku bakal update lagi Dadah Dan kita udah sampai Di tol Bakauheni Yes Dan ini kita lagi turun Maafkan kalau misalkan Agak gempa bumi Sama aja yang tadi Dan ini kita mau langsung Perjalanan ke Lampung Untuk harga gerbang tol Dari Bakauheni ke Palembang Sekitar 300 ribuan Mungkin udah sekitar Tujuh Ampe lapan Sembilan jam gitu Aku duduk di mobil Dan itu Nana tidur Nah dia kerjanya tidur Makan Tidur makan kuesnya Dan ini kita udah sampai Di restoran ya Jadi kita makan dulu Isi perut Di sore hari Jadi di ke restoran Nasi ayam gitu Dan langsung aja kita masuk Dan ini makanan aku Pakai nasi Ada tempe Tahu, ayam, dan sop gitu Jadi mari kita makan Dan ini perjalanan ke hotel Karena kita udah selesai makan semua Kita ke hotel Golden Tulip Spring Hills Dan kita cuma stop semalam Buat istirahat Dan besok langsung lanjut perjalanan Oke Mari kita masuk ke hotel Kita check in dulu Sampai Ini lagi di parkir hotel Apa? Golden Tulip Lampung Jadi hari ini stop dulu Ntar baru besok Sambung lagi ke Palembang Sip Jadi ini mau ke atas dulu Dadah Dari Tara Pewiseng Show Bentul 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 Hai 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 Fiw 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 Yah, mana hording? Gak tau Doar Ya gitu lah sih Fiw rumah Oke Oke kita udah selesai istirahat sebentar dan ini kita mau beli oleh-oleh kas Lampung Dan kita mau ke beberapa tempat oleh-oleh gitu Dan ini salah satunya dulu Kita ke Yusi Aqmal Jadi ini banyak makanan kayak dari kripik pisang dan lain-lain Dan aku bakal kasih ke kalian Jadi beli oleh-oleh di Lampung Eh situ Ada apa aja nih? Kopi Bunda kerupuk Kerupuk-kerupuk kemplang keribik pisang Keripik pisang Beli-beli keripik pisang Beli-beli keripik pisang Ada 20 Yang kejujur 32 Besing? Ya Boleh? Apakah kalian suka keripik pisang? Ada penyakit kacau Ada basreng Ada produk asli Palemba Bersambung Ada penyakit kacau Ada penyakit kacau Ini Ada penyakit kacau Nah nah Jajan apa kita Buat bawa ke Palemang Terus terbaru bawa ke Jakarta Ayo balik Gak tau sih ini gak balik sih Ya sesuai perkataan aku Itu gak langsung balik Ini kita lanjut ke tempat oleh-oleh berikutnya Ini tempat makan bakso Jadi ya bakso frozen Dan bisa makan di tempat gitu Hei Tempat oleh-oleh kedua Katanya disini Bakso paling enak selampung Apakah benar? Mari kita coba Menurutnya ada bakso Ini ada bakso polos Ada mie ayam Pasto gel Lumayan Terus ini ada yang frozen nya Buat oleh-oleh Paponya yang di wo Nah ini penampakan buat bakso polosnya Ya dan ini bakso bihunnya Jadi dia ada 6 potong bakso gitu Bisa cukup Ini itu benar Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai ini BABB 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 selamat menikmati oke baksonya udah habis baksonya enak cuman gara-gara aku gak bisa makan pedas jadi aku batuk pas irup kuahnya pertama kali maaf baksonya enak jadi bisa rekomen ke kalian kalau kalian mau ke Lampung terus kalian mau cobain baksonya dan ini aku lanjut perjalanan ke Bukit Randu itu kayak ada cafe sama hotel gitu di dataran agak tinggi jadi kalian bisa nikmatin view-nya di atas sana ini nyangpe Bukit Randu jadi ini kayak daerah agak puncaknya dari Lampung gitu cuman lampunya lagi mati jadi ini pemandangan dari atas bagus tapi disini lampu galuh oke ini ternyata kafenya pindah agak ke atas tapi masih di satu tempat gitu nah dibawah ini untuk kafenya dan di atas itu untuk hotelnya dan disini lumayan rame ya nah dari sini kalian bisa nikmatin view malam dari kota Lampung ya it's nice buat hiling-hiling di malam hari jadi kalian bisa kesini dan ini aku mau balik ke hotel yes ini juga bagus kok di perjalanannya jadi kiri kanan gitu ada lampu gitu oke mari kita percepat videonya oke ini udah sampe di hotelnya dan aku mau istirahat jadi sampe ketemu besok dan aku bakal lanjut vlognya di besok dari pagi hari oke bye bye pagi jadi ini view dari kamar pas pagi-pagi ya sekitar jam 7 atau 8an pagi gitu dan kita mau lanjutin perjalanan kita hari ini langsung ke Palembang awak mau lanjut perjalanan ke Palembang ini jam 8.44 cari makanan cari makanan hai Nana Nana sombong dadah let's go oke kita mau sarapan dulu di bakmi inti dan ini langsung aja perjalanan dan di pertengah jalan aku salvok sama ini keren sekali ukiran-ukiran yang gigi sampe tempat makan jadi kami mau makan di bakmi inti mari kita pesen dadah ya jadi ini mungkin bisa disebut salah satu mie legendaris di Lampung ya karena udah buka dari 1970 dan ini aku dibeliin sama tante aku pisang ayo pisang enak kan bakmi ini yang bakmi manis punya apa ya yamin mari makan 1 jam kemudian hai kenyang 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 mari kita lanjut go nah kemana kita sampai di pusat produk oleh-oleg ke Sampung ini tempat keripik-keripik pusat keripik aku kasih makasih makasih mbak ц selamat menikmati selamat menikmati asaman mangga dan lain-lain langsung aja kita bayar disini juga lumayan rame ya karena seperti yang kalian tau ini tempat ole-ole jadi rame tadaaa pergi lho berat mari kita pulang, mari kita lanjut perjalanan mari kita langsung aja lanjut perjalanan ke Palembang nah disini aku gak begitu banyak rekam ya karena cuma sekedar di mobil dan jalan-jalan di tol jadi cuma full perjalanan oke bye-bye oke jadi ke M163 ini lagi deh rest area yes stop dulu ntar baru lanjut lagi kayaknya udah setengah perjalanan deh dari Lampung ke Palembang yes panas sekali panas sekali panas sekali dari kemarin nih udah macanya poin mari kita pesan mari kita pesan ke M163 ini matcha for life matcha for life the order yang matcha from syuh traktir bayi pondok KJH hahaha hahaha tadaaa 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 ini buat si getup itu nak aaa aaa ini ganti ini ganti ayo jadi lah masin itu makan nasi padangnya enak 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 oke udah selesai makan udah selesai ke toilet dan kita langsung aja perjalanan ke Palembang tapi gak langsung tetep aja pasti stop-stop karena kita butuh ke toilet apalagi nanah ya nanah oke ini udah mau sampe mungkin udah tinggal beberapa waktu KM lagi karena kita udah mulai masuk ke daerah Palembang dan ini kita udah sampe di gerbang tol keramasan dan ini udah sampe di jembatan musih 2 ya kalo gak salah jembatan musih di Palembang itu ada 3 1 2 dan 3 dan vlog hashtag 1 sampe sini dulu hari ini kita bakal lanjut ke vlog hashtag 2 dan 3 thank you for watching guys see ya in the next video bye bye you you you